Masalah visa keberangkatan haji masih terkendala. Di Palembang, Sumatera Selatan dari 441 jemaah calon haji, 9 diantaranya gagal berangkat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, 30 jemaah haji tertunda keberangkatannya. Meski pemerintah menjanjikan permasalahan visa haji rampung pekan ini, namun jemaah calon haji asal Palembang, Sumatera Selatan masih terganjal visa keberangkatan. Setidaknya dari 441 jemaah calon haji, 9 diantaranya gagal berangkat pada Selasa. Kepala Kementerian Agama Sumatera Selatan hingga kini terus mengupayakan permasalahan visa tersebut. Kisru visa calon jemaah haji di Embarkasi, Surabaya masih menyisakan 90 visa yang belum tuntas. Akibatnya 30 jemaah haji tertunda keberangkatannya. Hingga kini 90 orang asal Jawa Timur belum keluar visa dari Kedubes Arab Saudi. Meski angka ini belum memuaskan, namun panitia akan tetap berupaya mengurusnya. 6 ribu, menurut 3 hari Jumat, kita pemberangkatan proses pertama kemarin, 6 ribu sekarang itu tinggal, kemarin tinggal 100, dan tadi malam ada yang jadi, cuma hanya sedikit sekali, dan yang menurut harapan kita sekitar 5 visa, nanti kita ambil, dan kira-kira yang belum jadi sekitar 90-an. Sementara di Mojokerto, 14 jemaah tidak dapat berangkat akibat masalah visa. Akibatnya, ribuan pengantar ini memaksa masuk ke Pemkap Mojokerto. Sempat terjadi ketegangan saat beberapa pengantar memaksa merangsek. Dari 1.231 jemaah, 14 diantaranya tertunda keberangkatannya. Tim Liputan memberitakan. Tim Liputan memberitakan.